Intro Surah-surah selamat sore Pada kesempatan ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan Untuk kita jadikan perdoman bersama Dan juga ada beberapa update berkait dengan Penyakit Coronavirus Disease 19 yang kita ada di sekarang ini bersama-sama Yang pertama saya akan berbicara tentang Tentang informasi tentang upaya-upaya Pencegahan penularan penyakit COVID-19 Beberapa kali kita selalu mengatakan bahwa Penularan penyakit ini akan didasari oleh kontak dekat Akibat cemaran droplet dari orang yang sakit kepada orang yang lain Pada saat dia patuh, pada saat dia bersin Kemudian juga cemaran dari droplet itu Di sekitar kita Di barang-barang, di benda-benda yang akrab di sekitar kita Dan kemudian secara tidak sengaja disentuh oleh orang yang sehat Dan kemudian pindah ke tangan Kemudian tanpa disadari Kemudian memanipulasi sesuatu Atau makan Tanpa menggunakan cuci Tanpa didalui cuci tangan Sehingga kemudian masuk ke dalam saluran nafas Oleh karena itu sekali lagi Saya mengingatkan kita semua Untuk tetap melaksanakan upaya Menjaga jarak Pada saat kita melaksanakan kontak sosial Jangan kurang dari satu meter Ini yang menjadi penting Oleh karena itu Hindari kerumunan Hindari pertemuan-pertemuan Yang menghadirkan banyak orang Yang memiliki peluang Untuk terjajinya penularan penyakit ini Ini menjadi penting Kita sadari bersama Bahwa Ada sebagian dari Data yang kita miliki Dan data yang dimiliki secara global Memang pada kelompok usia muda Memiliki daya tahan yang lebih banyak Menjadi salah satu faktor Cepatnya penyebaran Karena kita terkena Tanpa gejala Dan kemudian tidak melakukan isolasi diri Problem inilah yang kemudian Menjadi hal yang mendasar Kan betul Bahwa kita bisa Menjadi salah satu sumber Penyebaran di dalam keluarga kita Oleh karena itu Patuhi benar Imbauan Dari pemerintah Untuk Lebih banyak di rumah Patuhi betul Untuk kemudian Semaksimal mungkin Tidak keluar dari rumah Ini yang menjadi penting Dalam kaitan dengan pencegahan Kemudian Pemerintah secara Bersungguh-sungguh Dan bekerja keras Untuk mencoba Melakukan pengendalian Terhadap sebaran ini Beberapa saat yang lalu Sudah muncul kebijakan Untuk melaksanakan Pemeriksaan cepat Rapid test Dan ini sudah kita laksanakan Sejak kemarin suri Di beberapa kecamatan Di wilayah Jakarta Selatan Kita akan melakukan ini Secara luas Di seluruh Indonesia Pada kelompok yang berisiko Oleh karena itu Rapid test Pemeriksaan cepat Akan kita Sinergikan Dengan kegiatan tracing Pada kasus yang positif Sebagai contoh Yang dilaksanakan Tadi malam Maka keluarga Kasus positif Yang kita rawat Di rumah sakit Kita datangi Ke rumahnya Dan seluruh Yang ada di rumah itu Kita lakukan tes Demikian juga Nanti akan kita lakukan Pelacakan Di tempat kerjanya Inilah yang dilakukan Di dalam kaitan Dengan pemeriksaan cepat Terkait juga Dilaksukan dengan Screening ini Tujuannya adalah Segera Sesegera mungkin Kita menemukan Kasus-kasus positif Dan kemudian Melakukan isolasi Di Tengah masyarakat Supaya tidak menjadi Penyebaran baru Sesuara Hasil negatif Dari rapid test Tidak memberikan Jaminan Bahwa yang bersangkutan Tidak sedang sakit Bisa saja Pada pemeriksaan ini Didapatkan hasil negatif Pada orang yang sudah Terinfeksi oleh virus ini Tetapi respon serologi Respon imunitasnya Belum muncul Ini sering terjadi Pada infeksi Yang masih berada Di bawah 7 hari Atau 6 hari Hasilnya pasti Akan negatif Oleh karena itu Ini akan diulang lagi Untuk 6 hari Atau 7 hari kemudian Dengan pemeriksaan yang sama Dan kita Menginginkan Siapapun Meskipun Di dalam pemeriksaannya Negatif Tidak kemudian Merasa dirinya sehat Tetap Harus melaksanakan Pembatasan Mengatur jarak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.